Jangan menggunakan jaringan kartu halo, kartu simpati dan juga kartu asnya ibu ya. Nah ini bu alhamdulillah, dikarenakan nomor ponselnya ibu yang kita hubungi di malam hari ini bu alhamdulillah secara keberuntungan, setelah terpilih telah kami resmikan bu mendapatkan dana penghargaan langsung. Dikarenakan dana penghargaan itu bu dibingkiskan alhamdulillah bu uang tunai sebesar 5 juta rupiah, dengan ditambah bonus pulsa 1 juta rupiah, selamat kita ucapkan kepada ibu di sana ya. Alhamdulillah. Ya ibu Susi, yang mana untuk ibu pengambilannya, jangan lakukan ini ya, setesor pun 1.000 rupiah, ibu jika kami rupiah ya. Ya. Nah ini uang tunai ibu, 5 juta rupiah, dan bonus pulsa 1 juta rupiah. Nah dipastikan dulu bu, jika uangnya sudah nanti sudah ibu terima dengan jadi tangan ibu, lo maaf, untuk bonus pulsa ibu mau dikirim ke nomor yang kita hubungi sekarang atau ke nomor yang lain, lo maaf. Sini aja mas. Ke nomor yang kita hubungi sekarang? Ya. Ya baik. Nah ibu ini langsung saja kita jelaskan cara-cara untuk ibu pengambilan. Ini kan kami-kami tinggal pengambilan atau tinggal penarikan saja di mesin ATM-nya ya. Ya. Nah ibu untuk penarikan di mesin ATM-nya nanti tidak perlu lagi melaporkan nomor rekening ibu, dan juga seri ATM, BIN, tidak perlu lagi ibu laporkan, karena kan itu bersifat rahasia pribadi ibu ya. Nah ibu ini nanti untuk penarikan cukup bawa kartu ATM-nya. Nah ibu untuk penarikan dana dari kami sekarang ini, mohon maaf, ibu disana menggunakan kartu ATM-nya dipastikan dulu di bangat pabung, mohon maaf. Oh, enggak punya ini ya mas, enggak punya ATM aku. Biasanya, ya biasanya pakai punya suami. Tidak apa kamu, jadi begini. Ya. Iya. Ibu kan itu diataskan nama anak suami, saudara, bisa semua. Dikarenakan kita di sini tidak minta nomor rekening, dan juga dikening ATM-nya. Mereka pas, misalnya. Biasanya. Cukup nanti bawa kartu ATM-nya ibu. Oh iya. Itu ada di bangat pabung, kartu ATM-nya. BCA. BCA. Bank Sentral Asia ya. Nah, dipastikan dulu itu, kartu ATM-nya sudah ada sama ibu. Ya. Dipastikan dulu itu, kartu ATM-nya sudah ada kan sama ibu. Sudah, sudah ada. Bagaimana? Iya, iya, sudah, sudah ada. Sudah ada, ya. Sudah ada, bu. Ini alhamdulillah, bu. Berarti dana ini kan bisa ibu terima. Dikarenakan ibu tinggal penarikan, ya. Bukan ibu yang mengirim. Nah, di mesin ATM-nya nanti ibu, mohon maaf, jika ada bacaan transfer, jangan ibu tekan. Yang mana kalau ibu menekan transfer, otomatis ibu yang mengirimkan namanya. Nah, ibu kan langsung menarikannya. Iya. Nah, ibu ini untuk bisa terima, bisa ibu untuk dipeluangkan wakuinya sebentar ini, mohon maaf. Maksudnya? Bisa ibu ini untuk langsung menarikan dananya sekarang. Bisa, ibu ini untuk langsung menarikan dananya langsung untuk ke mesin ATM-nya. Bisa. Halo? Bisa ibu? Iya, iya, iya. Nah, kalau ibu bisa ini, syukur alhamdulillah. Nanti ibu akan kita datang dulu, ya. Dikarenakan nanti akan muncul atas nama suaminya sebagai penerima dananya. Itu atas nama siapa nanti atas nama penerimanya? Mohon maaf. Markus Wahyu Widodo. Atas nama siapa? Markus Wahyu Widodo. Markus Wahyu Widodo. Nah, nanti akan muncul atas nama suaminya ibu, Markus Wahyu Widodo, ya. Sebagai penerima dananya, ibu, ya. Ya. Kita akan nanti akan muncul atas nama suaminya ibu, ya, Markus Wahyu Widodo, ya. Ya. Ya, baik, ibu ini, ya, dikarenakan kita tidak banyak waktu lagi. Sekarang juga, ibu tinggal kita berikan kulit penarikan dana ibu, ya. Nah, bisa ibu catat lebih dahulu disiapkan dulu, bukan, sama kertas putihnya ibu. Ayo, sebentar. Sebentar, mas. Sudah, tidak usah. Tidak usah, ya. Tidak usah, ya, kamu semua. Ya. Ya, sudah disiapkan, ibu, itu. Ya. Oke, apa ini, sekarang ibu catat, ya. Tiga, delapan. Ya. Tiga, delapan, bu, jangan salah. Ya, ya. Satu, satu. Ya. Nah, itu kan empat angka, bu, ya. Tiga, delapan, satu, satu, ya. Nah, itu kan tinggal diaktifasikan saja nanti di mesin ATM-nya. Ya, itu kan nanti akan muncul, bu, atas nama suaminya ibu, ya. Markus Wahyu Widodo, ya. Ya. Nah, di mesin ATM-bisanya nanti, bu, mohon maaf, ya, dikarenakan nanti tinggal penarikan. Jika ada bacaan transfer, jangan ditekan, ya, bu, ya. Paham, ibu? Ya. Ya, baik. Nah, yang bisa, bu, ini, untuk dipuangkan waktu dengan sebentar. Aku mau ngomong, coba. Ngomong sama suami saya aja dulu, ya, mas. Maksud, ya, ibu, bu, ini mau diterima tidak karena kita tidak banyak waktu, ya? Ini bukan tinggal penarikan. Oke. Dikamani oleh suaminya, jika betul-betul mau menerima. Oke, mas. Halo. Halo. Iya, halo. Saya suaminya, Bu Susi, mas. Iya, terus bagaimana, pak? Mau tanya. Oh, iya, silakan. Arti Alhamdulillah itu apa, ya? Maksudnya? Arti Alhamdulillah. Maksudnya, Bapak, Bapak mengerti tidak, Alhamdulillah? Oh, insya Allah, saya ngerti. Makanya saya nanya. Tadi kan, Mas. Bapak mengerti bagaimana, pak? Tadi kan, Mas. Tadi kan, Mas, saya kan nanya. Alhamdulillah, Bu Susi dapat hadiah. Iya, kalau Bapak mengerti tidak perlu Bapak tanya lagi, kan? Nah, aku mau nanya, Bapaknya ngerti tidak? Iya, Bapak mengerti tidak? Ngerti, Alhamdulillah. Nah, kalau Bapak mengerti untuk apa, Bapak tanya. Nah, saya mau nanya. Mas, saya ngerti tidak? Nah, tidak perlu, Pak. Kalau Bapak belum tahu, boleh Bapak tanya. Oh, gitu. Kalau saya belum tahu, berarti boleh tanya. Terus? Kalau saya belum tahu, berarti boleh tanya. Iya, Bapak kan sudah tahu tadi. Iya. Nah, tidak perlu saya jelaskan. Kalau Bapak yang... Ya, ini berarti aku nanya yang belum ngerti, ya. Bagaimana? Berarti aku nanya yang belum ngerti. Halo? Bapaknya muslim. Halo? Bapaknya muslim. Ya, terus maksudnya Bapak bagaimana? Kalau Bapak bilang Alhamdulillah, kan berarti muslim. Ya, terus? Inti dari pembicaraan Bapak itu, saya itu kurang mengerti, Pak. Maksudnya, tujuannya. Ya, saya nanya aja. Kalau muslim kan kok aneh itu. Saya tidak melarang Bapak untuk bertanya. Iya, berarti kan boleh bertanya berarti. Silakan, Pak. Ya, Pak. Bapak betul-betul pertanyaan Bapak. Silakan. Bapak yang perlu dibantu bagaimana? Bapaknya muslim. Iya, yang jelas muslim, Pak. Ada apa? Muslim. Bisa sahadat. Terus? Bisa sahadat. Maksudnya Bapak? Sahadat tahu nggak, Pak? Iya, saya tahu, Pak. Jelas. Kita kan muslim. Maksudnya tidak tahu. Apa itu sahadat, Pak? Iya. Kita kan muslim. Maksudnya Bapak? Iya, sahadat itu apa, Toh? Maksud Bapak itu apa tujuannya? Bertanya seperti itu. Nah, kan saya kan belum tahu. Makanya saya bertanya. Nah, berarti Bapak itu non-Islam namanya. Soal tidak tahu. Nah, kalau bisa tahu. Nah, untuk apa? Berarti Bapak bukan Islam. Nah, kalau bisa tahu saya bukan Islam. Untuk apa, Bapak tanya? Nah, berarti saya tanya. Bapak tidak tahu juga, Pak. Ya, makanya saya bertanya. Katanya tadi kalau nggak tahu bertanya. Saya bertanya, sahadat itu apa? Nah, saya pengen ngerti Islam. Nah, untuk apa, Pak? Masuk dulu Islam baru tahu. Nah, ya biar ngerti Islam, Pak. Bapak tahu sahadat berarti, ya? Ya, Bapak tanya dulu. Kalau Bapak bukan Islam untuk apa, Pak? Saya kan pengen ngerti agama yang baik. Katanya kan agama yang baik Islam. Untuk masuk Islam itu kan harus ada sahadat. Masuk Islam dulu kalau mau tanya. Nah, caranya masuk Islam gimana, Pak? Nah, Bapak harus mengucapkan dua kelima sahadat dulu bersaksi. Iya, gimana? Saksinya gimana? Bapak kekiyai-kiyai, Pak. Ustaz mungkin. Kok kekiyai? Bapak yang katanya yang ngerti. Iya, untuk bersaksi dulu. Gimana? Bapak kan harus bersaksi dulu, Pak. Berarti kata-katanya gimana sahadat itu? Dua kalimat sahadat itu gimana, Pak? Bisa tidak. Bapak bisa nggak? Bisa tidak, Pak. Apanya, Pak, yang diterima? Katanya kan kalau nggak tahu ditanya. Kan belum dijawab, Pak. Sebentar, Pak. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Oh, Assalamualaikum. Jawab dulu, Pak. Assalamualaikum. Ya. Bapak-bapak kita tidak. Kalau Bapak Islam dijawab, ya. Hei. Tapi kan aku belum tahu. Bapak Islam bukan. Tidak. Oi, 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 oi. Ha, ha. Asam. Ha. InsyaAllah saya Muslim. Asyadu ala ilaha illallah Asyadu anna muhammadah rasulullah